assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di arsyada channel videonya kali ini tentang cara membuat duplikat kunci emergensi dari kunci emergensi bekas nah misalkan ini ya teman-teman saya mempunyai kunci emergensi bekas dan ini dudukan dari kunci emergensi cewek yang ceweknya yang nempel di knob ini kebetulan sudah saya lepas sebenarnya tidak dilepas juga bisa sih yang penting kita tahu bagaimana nanti kita merubah posisi magnet yang ada di kunci emergensi bekas ini nah sebelum kita lanjut untuk tutorialnya untuk harga dari satu set kunci emergensi ini itu harganya murah ya teman-teman sekitar ya 60-70 ribuan lah jadi kalau misalnya kalian mau melakukan cara ini baiknya kalau beli jangan kemahalan yang paling 10.000 lah mungkin boleh dicoba tapi kalau sudah di atas 10.000 mending beli yang baru satu set Oke jadi untuk kunci set emergensi ini ya teman-teman kalau kita nemu misalkan nemu kunci seperti ini itu tidak bisa dipakai di sepeda motor kita seperti halnya di kunci emergensi yang ada di saya ini ya teman-teman ini misalkan kayak gini ini kalau dipakai ini nggak bisa muter karena posisi magnet di set emergensi ini tidak bisa membuka ya teman-teman sehingga untuk pelatuknya tidak bisa diputar ini bukan jodohnya maka kita disini akan menjodohkan akan menyesuaikan posisi magnet agar bisa membuka Hai jok pastinya karena ini berfungsi untuk membuka jok Hai nah ini nggak bisa ya teman-teman nanti kita akan coba untuk merubah magnetnya biar bisa membuka pelatuk dari set emergensi ini untuk membuka jok nah seperti apa caranya untuk alat silahkan kalian bisa menyediakan cutter yang besar yang agak keras ya teman-teman jangan yang kecil kalau kecil kan lentur biasanya yang agak keras yang gede kemudian besi atau logam yang lancip langkahnya adalah ini ada penutup silahkan dibuka nanti ada empat buah magnet cara mukanya tinggal diungkit dari samping Hai nah seperti ini teman-teman ini ada lemnya hai 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 nah ini ditarik saja nah ini sudah kelepas kemudian ada empat magnet disini kita lepaskan magnetnya Hai semua dilepas Hai cara pelepasannya agak susah disini teman-teman kita gunakan Hai ini apa kawat yang lancip Hai dari samping magnet ditusuk pelan-pelan awas hati-hati kena tangan ini agak susah ya teman-teman untuk melepasnya nah Hai pelan-pelan ini sudah keangkat nah ini sudah terlepas satu biar nggak hilang tempelin aja kesini teman-teman Hai selanjutnya sama ya Hai sama ya caranya pelan-pelan nanti nyucus jari Hai ini agak susah Hai magnet ini bisa pecah ya teman-teman kalau misal kita terlalu over menekan magnetnya nanti bisa pecah kalau misal pecah kalian bisa cari magnet seperti ini di tukang kunci harganya Rp10.000 dapat tiga Hai kini dua sudah terlepas kita lepas lagi di magnet berikutnya hati-hati ya teman-teman teman-teman kena tangan Hai kalau agak susah di bagian ini di sweat juga enggak papa temen-temen disoba kaca apa-apa kalau agak susah ini kalau bisa tatakannya Hai jangan tangan ya temen-temen tapi di lantai juga bisa sih biar kalau misal meleset enggak kena tangan kalau model seperti ini khawatirnya kena tangan Hai nah ini udah keluar deh ini magnet sudah kita lepas langkah selanjutnya kalian bisa ngecek di bagian Hai emergency ceweknya ya teman-teman disini ada magnet kemudian disini magnet 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 jadi area ke sini kosong magnet 1 2 3 4 nah bagaimana cara memasang Hai magnet ini yang tadi kita lepas biar sesuai dengan magnet di tempat ceweknya agar bisa membuka ya temen-temen nanti silahkan ini dilepas dulu Hai posisikan ini kan ada tempat coakan yang dapatnya ini ya teman-teman seperti ini biar kepasang kayak gini ini kalau kayak gini kan nggak bisa nah biar pas Hai kemudian Hai ini ada magnet pertama disini kita pasang Hai nah seperti ini kemudian di magnet pertama yang tadi sudah saya tandai pulpen kemudian kita lihat dapatnya lubang yang mana Hai nah ini Hai 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 saya kasih tanda Hai sini ya kira-kira disini ya teman-teman ini yang mendekati titik tadi Hai ini yang sudah ditandai ini yang sudah ditandai lurusnya adalah lubang yang ini ini ya teman-teman tuh ini lubang ini lurusnya lubang ini itu nanti dapatnya ini yang sudah saya tandai nah setelah kita ketahui untuk letak atau posisi magnetnya kita awali dari pemasangan magnet yang pertama ya teman-teman yang sudah saya kasih tanda Hai ambil satu magnet pasang disini Hai nah ini untuk magnetnya sudah dipasang di titik pertama ya teman-teman kemudian udah dapat kayak gini ini diambil Hai nah setelah diambil nanti dipasang di lubang tadi yang sudah diluruskan tinggal dimasukkan ke sini teman-teman Hai nah Ayo kita cek lagi kan disini nah ini sudah kepasang berarti kita geser ke bawah sini ada magnet lagi disini ini artinya kalau posisi begini Ayo kita turun di lubang yang ini ya teman-teman ke bawahnya Hai nih lubang berikutnya ini Hai sekarang kita pasang lagi magnet selanjutnya yang kedua setelah tadi di titik pertama kemudian pasang ke titik yang dibawahnya ini diambil Hai tinggal di masukkan di titik bawahnya ini Hai nah bisa terpasang jadi pemasangannya Hai tinggal dipasang disini nanti diambil langsung dimasukkan jangan bolak-balik Hai nanti nggak bisa Oke untuk magnet berikutnya yang ketiga Hai nah tadi setelah disini kemudian dibawahnya lagi magnet ketiga diambil Hai diambil Hai dipasang di bawahnya Hai nah ini sudah Hai berikutnya magnet yang terakhir ya teman-teman setelah ini tadi 1234 tempat sini magnet yang keempat diambil Hai set jangan dirubah ya teman-teman tinggal dimasukkan ke lubang ini nih nah ini sudah terpasang Hai jangan diambleskan dulu ya teman-teman tapi ya jangan terlalu keluar sih ambles jangan kalau salah biar kita berubah lagi nyabutnya gampang nah ini sudah terpasang semua kita coba hasilnya seperti apa Hai ini nggak bisa dibuka ya teman-teman Hai nggak bisa dibuka Hai kita coba ini sudah dipasang nah ini sudah bisa membuka Hai jok Hai saya ambil contoh yang tidak bisa membuka Hai ini saya ambilkan contoh yang Hai eh emergency yang tidak bisa membuka ya teman-teman ini seperti ini ini ada empat Hai tapi nggak bisa dipakai semua karena posisi magnet itu tidak cocok Hai sehingga setemper jensi tidak bisa Hai terbuka nah ini yang tadi sudah kita rubah posisi magnetnya Hai saya dilihat nah ini ya teman-teman sudah Hai berjalan sudah berfungsi dengan baik yang terakhir tinggal di ini masukkan lagi ininya magnetnya ditekan biar enggak lepas ini kalau misalkan sudah oke sudah Hai bisa berfungsi kalian bisa menambahkan elim ya teman-teman di bagian ini dikasih elim saja biar kedepan tidak terjadi lepas kalau ini salah satu magnetnya lepas Hai nanti fung nggak bisa fungsi nggak bisa buat buka yang terakhir Hai ini penutupnya dipasang waduh lalu salah naruh ya teman-teman harusnya naruh jangan disini akhirnya kardus ikut ke bawah nanti daya rekatnya kurang udah nggak papa lah Hai nah ini sudah selesai jadi kesimpulannya buat kalian yang kehilangan kunci emergensi seperti ini Hai bisa memperbaikinya dengan cara seperti tadi merubah posisi magnetnya untuk dudukan dari set temer jenis ini sebenarnya mungkin tidak usah dilepas juga bisa ya temen-temen nempel di motor yang ini caranya seperti tadi untuk merubah posisi dari market ini Hai nah ini kita tes Hai ini sudah bisa berfungsi ya teman-teman cara ini pastinya lebih murah jika emergensi ini oli nemu atau ada yang menjual dengan harga ya sekitar lima ribu atau sepuluh ribu Oke saya akhiri dulu ya teman-teman video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati